Intro Untuk apa tentang ke Mekah? Ada banyak manfaat di sana Salah satunya untuk mengingat Allah di hari-hari ma'lumat Yang kata fi ayyamin ma'lumat Hari-hari yang sudah ditentukan Ini 10 awal dul-hijjah Hari-hari yang sudah ditentukan Maka kalau kita lihat Rasulullah s.a.w mengatakan Afdalu ayyamin dunya ayyamin asyam Sebaik-baik hari Kita ini punya hari sepanjang tahun itu 355 hari Kenapa 355 hari? Kok bukan itu 365 hari? Karena kita punya kalender yang ikut rembulan Kita ini muslim Sebenarnya semua Nabi Kalau mau lihat kalendernya Nabi Isa s.a.w Nabi Musa s.a.w Mereka pakai rembulan Karena Allah sudah tetapkan rembulan itu Alat perhitungan untuk ibadah dan untuk haji Pakai rembulan Maka diantara 355 hari Yang termulia kata Nabi Isa s.a.w adalah 10 awal dul-hijjah Jelas ya Cuma kok kayaknya 10 awal dul-hijjah Tidak ada apa-apa Apa yang bertambah jadi kita? Bayangkan disitu ada hari Arofah Tanah 9 nanti itu Dimana kita tahu hari Arofah itu Yang disebut dengan Yawm al-Hajjil Akbar Hari diampuninya dosa-dosa Hari dibebaskannya dari api neraka Hari yang berpuasa disana Menghapuskan dosa 2 tahun Bayangkan Kita ini kadang kalah Memperingati hari-hari besar Tapi kalau kita pikirkan Sebenarnya harinya itu udah berlalu Keutamaan hari itu Bulu Kita bicara Memangnya Kemerdekaan kita Tanggal 17 Agustus Orang memperingati Tapi Ini cuma Sekedar Ada kemuliaan Masih kemerdekaan Tapi setiap tahun Biasa-biasa aja Setiap tahun Dan tiap tahun Ada keutamaan Misalnya Yang namanya Puasa Arofah Tiap tahun Menghapuskan dosa 2 tahun Bulu awal dul-hijjah Tiap tahun Kita masuk ke awal ini Ini bukan mengenang Sesuatu yang terjadi dulu Sehingga Yang sekarang ini Hanya seremonial Bukan Memang kemuliaannya Ada di sana Siapa yang menetapkan Siapa yang menentukan Ini hari mulia Itu hari tidak mulia Allah Rabbul Alamin Kalau buatan manusia Ya Hanya Untuk tempat mereka Kalau kita bicara Tanggal 17 Agustus Malaysia Enggak Thailand Enggak Australia Enggak Arab Saudi Enggak Mereka semua Punya hari-hari Bikinan mereka Tapi hari-hari Yang mulia ini adalah Hari yang ditentukan oleh Allah Rabbul Alamin Kita mau berangkat kemana Angkat ke ujung dunia Ke Antartika Tetap yang namanya Sedul Hijjah Itu menghapuskan dosa 2 tahun Puasa di sana Sepuluh awal Duh Hijjah Mau berangkat kemanapun Itu tetap hari yang mulia Tidak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.